Bukan saya menduga, menduga itu harimau tersebut kan, saya pikir itu bro ya, saya pikir itu bro ya, mitos lah, legenda lah gitu ya, yang kata Siliwangi gitu kan, awal itu, makanya saya mendekat gitu loh, makanya saya mendekat gitu loh, saya datang ke sana itu, emang harimau tersebut dalam keadaan mungkin tidak terusik, agak jinak pak, agak jinak pak, gitu loh. Itu jam berapa bapak melihat itu pak, kira-kira pak? Sore pak, sore sore, menjelang maghrib, sore jam 5 itu, menjelang maghrib itu kita habis itu, mungkin 10 meter di bawah lah ya, ya berarti kan jelas sekali ya pak ya, sangat jelas, sangat jelas, bukan jelas sekali itu sangat jelas pak, bukan jelas sekali itu sangat jelas pak, makanya saya ekornya itu lancid ya kan gitu kan, makanya saya ekornya itu lancid ya kan gitu kan, ya. Ya, ya ha? Yang orang ya pak, bukan yang betul ya pak, atau gimana pak cerita yang pak lihat? Awalnya, ini saya cerita awal ya pak ya? Iya, iya pak. Cerita awal, awal itu kan saya menduga, menduga itu harimau tersebut kan, saya pikir itu goi pak ya, saya pikir itu goi pak ya, mitos lah, legenda lah gitu ya, yang kata Siliwangi gitu kan, awal itu. Makanya saya mendekat gitu loh, makanya saya mendekat gitu loh, saya mendekat, mungkin jarak itu nggak sampai 10 meter loh, kurang dari 10 meter ya, kurang dari 10 meter ya, kurang dari 10 meter ya. Saya mendekat, nah, pada saat saya berdiri dia bangun, dia berdiri lagi, nah saya duduk dia tidur lagi, nah berhubung kawan-kawan saya tidak mau datang punya, saya bilang, jangan sana 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 saya kasih kode bahwa itu ada harimau gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia pergi ke bawah, tuh, nonset gitu loh, ke loyor, gitu kan. Iya. Nah, saya cerita sama banyak rekan-rekan, saya cerita saya ketemu harimau begini, tapi mereka mencanggah, nggak ada, nggak mungkin mencanggah macam itu loh, maka saya nggak, orang, maka saya nggak salah kan, maka saya nggak salah kan, maka saya nggak salah kan, begitu. Ekornya kecil tapi, nggak besar, ekornya kecil, ekornya lancip gitu ekornya. Iya, iya, iya. Ekornya lancip nggak besar, bukan yang besar, kayak kucing kan besar tuh. Iya pak, iya. Ini lancip gitu tuh, ini lancip gitu tuh, ekornya apa, gitu kan. Iya, iya. Lancip lah. Langsing dia, besar nggak kecil nggak, sebesar. Helder mungkin ya. Oh, iya, iya. Helder mungkin ya. Iya pak. Kurang lebih, Helder yang besar ya, Helder ya. Iya pak, iya. Ngerti kan Helder ya. Iya tau pak, iya tau. Nah, badannya seperti Helder itu lah, percus lah gitu. Agak panjang berarti pak. Panjang, iya. Agak kurus panjang. Itu jam berapa, bapak, melihat itu pak? Kira-kira pak? Sore pak, sore, sore. Menjelang maghrib. Sore jam 5 itu, menjelang maghrib itu kita habis itu. Berarti di dekat Cidaun itu ya pak? Dekat yang banteng pada... Pas di Cidaun ya pak, cuman di pojok. Kalau kita di arah pos, ada pos itu ya. Pos ya. Pengamat, iya. Ada pos pengamat. Kalau kita menghadap ke arah lapangan, Kita ada di angka jarum jam 3 pak. Jarum jam 3. Jam 3. Iya. Oh iya, iya, iya. Iya pak, selatan berarti ya. Ah, jam 3. Percik di pojok kan. Nah kan di bawahnya kan lapangan tuh. Iya, iya. Nah itu kan tanah-tanah tersebut kan ke bawah kan langsung semak gitu ya. Iya, iya betul. Nah, dia tuh masuk ke semak itu gitu. Oh, ini satu ekor itu ya pak? Satu ekor yang saya lihat, satu ekor. Saya sudah 20 tahun itu pak, mencari dari Alas Purwo, Merubetiri, Raung, Ije, Pravi. Nah, dekat kabar yang kemarin rame, saya ke Ujung Kulon. Terus ketemu Pak Yudi itu, Pak Raja yang melihat. Terus baru kemarin dapat nomor, dikasih nomor, mas ini nomornya Pak Raja. Terus saya coba hubungin bapak, pak. Iya, iya. Iya, saya melihat itu, bukan-bukan ini. Pada saat itu saya menyangka itu mitos ya. Iya, pak, iya, pak, iya, pak. Mungkin seandainya kalau rame begini sudah tahu berita itu, saya mungkin nggak berani dekat doang kan, logika ya. Iya, pak logika, nge-nge. Nggak mungkin saya berani, karena juga saya mungkin gitu. Oh, mana ada Harimoja kan sudah punah, kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, sehingga dari jauh itu kelihatan, lah, itu Harimoja. Wah, saya pikir, nah, ini Prabu Sriwangi kan, Mita Sriwa Barat ya. Betul, 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 saya senang sekali, pak. Berarti Harimoja masih ada, saya senang sekali, pak. Nah, saya datang ke sana itu. Emang Harimoja tersebut dalam keadaan mungkin tidak terusik, agak jinak, pak. Agak jinak, pak, gitu loh. Iya, iya, iya. Karena mungkin selama ini nggak terusik, mungkin, jarang ketemu manusia mungkin, gitu loh. Iya, iya, iya. Agak jinak dia, dalam arti agak jinak gitu. Saya mungkin lebih dari lima menit saya melihat, dari lima menit saya melihat, lebih. Wuh, mantap, mantap, gitu, pak, gitu, pak, gitu. Lebih, cuman saya cerita pada saat itu orang nggak percaya. Kalau percaya orang itu saya ajak kembali lagi melihat, gitu loh. Injir, injir. Iya, dianggap mitos, padahal nggak, kita nemu bedanya juga, pak. Ya, tapi untuk yang langsung itu belum pernah, pak, kita. Injir, injir. Saya mungkin kalau kurang lebih lah, kalau di bawah lima meter nggak mungkin, mungkin sepuluh meter di bawah lah, ya. Ya, berarti kan jelas sekali, ya, pak, ya. Sangat jelas, sangat jelas. Bukan jelas sekali, sangat jelas, pak. Bukan jelas sekali, sangat jelas, pak. Itu garisnya yang tebal atau yang tipis, pak, di tubuhnya itu, pak. Itu, pak, itu kayaknya saya nggak begitu berhati, nih. Tebal sih, kelihatannya, jelas itu. Loreng aja gitu, pak, loreng aja. Siap, siap, ya, pak, iya. Loreng, saya berarti betul lah, ya. Itu loreng, pak. Kebawakan, pelabur seliwangi kan loreng, pak. Iya, iya. Seliwangi, nah itu saya lihat gitu, gitu loh. Wah, senang sekali rasanya, pak, ya, pak. Ah, mantap, gue. Cuman, pada saat itu, kawan-kawan, termasuk jatuh-jatuh kanan, itu mantap, pak, itu kakaknya macan tutul. Wah, ciblat. Apa macan tutul? Laku, saya anak kecil, kan, begitu. Iya, iya. Ya, itu, sekali, warga masyarakat pun ketika melaporkan, itu juga dianggap dinisbikan, pak. Dianggap tidak bisa membicarakan gitu. Iya, padahal mereka yang paham. Iya. Dianggapnya, mata, apa itu macan tutul? Kalau macan tutul beneran, mungkin saya nggak berani. Ya, kira-kira macan tutul, saya kabur, takut, pak. Iya, iya. Nah, itu, latar belakang saya berani mendekat sedekat itu, dikarenakan saya mempunyai asumsi bahwa itu hanya siluman, kan, gitu, pak. Iya, iya. Kalau yang sebenarnya, sekarang ini saya takut, kan, gitu, kan. Nah, itu dasarnya, gitu loh, dasarnya, pak, ya. Iya, iya. Wah. Nah, sekarang, dasarnya seperti itu. Cuman, pada saat itu, kawan-kawan termasuk Jagawana, Pak Yehudi juga ada di situ. Tidak mendukung, bicara saya, macan tuh, ngopek, macan tuh, macan tuh, segala, kan, gitu. Iya, iya. Karena kemungkinan nanti bulan Juni, pak, bulan Juni, teman-teman pencinta alam pengen ekspedisi ke kawasan sana, pak. Iya, untuk membantu TN juga membuktikan bahwa, ya, memang tidak harus melihat. Sedaknya juga bisa, pak. Sedaknya di atas 14 cm, pas kita pelajari. Nah, itu kan gini, Pak, ya, di situ ada pohon robo, nggak salah, tuh? Ada pohon robo di situ, tuh, ya. Kalau nggak salah, tuh, yang saya lihat, tuh. Iya, iya. Ada pohon robo, tapi saya pada saat itu, begitu itu, itu memang, saya pikir itu ada bekas garuk-garuk bulu, di nampak, nggak salah, gitu, tuh. Hmm, iya, iya, iya. Kan itu dekat, soalnya tidurannya itu, di depannya ada pohon robo, itu. Oh, iya. Pak Yehudi udah saya kasih tau, bagi koordinasi, saya kasih tau, gini. Iya, 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 Pak. Bahkan dia ngasih foto, kata makan makanan, banteng, itu, ya? Iya, makan banteng. Makan banteng, itu. Tau-tau foto kapan, itu kan saya nggak bilang, nggak, nggak bilang. Tapi kalau yang jauh, saya melihat aja gitu. Nah, yang tidak jauh dari lokasi yang dipoto itu. Paling kalau kita ngambil garis kurus itu, nggak sampai 200 meter, itu. Hmm, iya, Pak, iya, Pak. Kemarin, ya, sana, ya. Tapi, bantengnya udah jadi tulang belulang di sana, karena, tapi, ada bekas tiket gigi di tulang-tulang itu masih kita potretin juga, Pak, iya. Oh, nah, seandainya banteng itu arah jarum jam 12, Pak, ya. Ya. Nah, yang saya, banteng itu kan, yang dimangsa hari ini kan ada angka jam 12, ya? Iya, Pak, iya. Nah, saya melihat di angka jam 3, gitu, Pak. Oh, iya, iya. Nah, antara jam 3 sampai jam 12 itu mungkin kurang lebih, ya, kurang lebih seru 200, berapa 100 meter lah di situ, Pak. Nah, kemungkinan saja pada saat itu itu mengadang berburukan, Pak, di situ, Pak, ya. Ya, betul, Pak, iya. Karena, kata berapa hari kemudian, memang, Pak, banteng itu. Nah, mungkin, saya yakin hari moyang saya lihat itu, kok nggak salahkan begitu, Pak. Ya. Ya, memang kejadian yang dilihat dengan yang di foto itu ternyata juga beda, Pak. Yang pagi itu yang dilihat yang loreng, sore dengan foto yang seperti macan tutul itu. Jadi, ada dua kejadian memang, ya, betul. Oh, dua kejadian, ya? Iya, Pak. Karena kemarin juga ceritanya seperti itu, teman-teman Jagawana. Jadi, yang dilihat pagi itu nggak sempat difoto. Karena mau mancing, kan, Pak, mau ke Dirmaga, tuh, Pak. Tapi, dilihat loreng, katanya, Pak. Loreng yang pertama, Pak. Besar, lebih besar daripada yang sore yang difoto itu. Kebetulan yang di sore lebih kecil, katanya. Nah, kalau lihat yang difoto Pak Yudi ngirim itu, kan kalau saya ngambil perbandingan dengan ayam merah, Pak, ya, gitu, ya. Ya. Itu kecil, kan, gitu, Pak, ya? Ya, kecil sama dengan yang dilaporkan, teman-teman, yang lihat langsung itu, Pak, ya. Nah, kalau saya sebesar, itu dengan-dengan yang dipoto kira-kira skalanya dengan anjing helder besar mana, itu, Pak? Oh, lebih besar helder sedikit, Pak. Lebih tinggi sedikit. Nah, saya, saya mungkin yang sebesar helder itu, Pak. Hmm, iya, iya. Yang saya lihat anjing helder itu. Iya, iya, siapa? Panjang, gitu, seperti itu. Cuma ekornya kecil. Iya, betul. Kacit. Iya. Enggak, 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 enggak ada bulu, enggak ada bulu panjang, enggak ada bulu tebal, gitu, enggak ada, Pak, yang saya lihat, gitu. Iya, tipikalnya yang low-rank Jawa sepanjang itu dari foto-foto yang kita pelajari, Pak. Iya. Oh, enggak, enggak, bukan tebal bulunya, Pak, ya, ekornya, ya. Iya, iya. Lancip, gitu, kan, lancip, gitu, ya. Jadi, pendeklah bulunya, ya. Iya, Pak, iya. Wah, terima kasih banyak, Pak, ini informasi yang sangat penting bagi saya dan kami, tim kami yang masih meyakini, ya, Rimo Jawa masih ada. Cuman, belum dapat bulunya, gitu, Pak. Nanti saya siap, lah, kalau memang ada waktu, saya sempat, nanti. Terima kasih, sesuai, ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan atas pertanganan yang sudah ngepegang ke kami, ya. Terima kasih, Pak. Selamat tinggal, Pak, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat tinggal, Pak. Selamat malam. Selamat malam.